Mengurangi jumlah prokok aktif, kemudian prokok pasif sih yang paling pengen dikejar saat itu karena asap rokok orang lain itu kan terbukti membahayakan untuk kesehatan dan menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok. Kemudian ini metode yang kita lakukan, jadi secara umum metodenya ada 3 komponen besar yaitu advokasi, partisipasi masyarakat ini dengan pendekatan participatory reversal dan sosialisasi serta pelatihan. Nah advokasi ini ditujukan kepada camat dan kepada kepala desa untuk mengeluarkan sebuah kebijakan yang nantinya bisa memayungi adanya peraturan yang tegas dan jelas di kecamatan below MD. Tetapi tidak berhenti sampai kebijakan saja karena biasanya kalau ada kebijakan tanpa ada partisipasi dari masyarakat, kebijakan itu ya hanya akan jadi kertas tertulis saja tanpa dilepukan. Dan sehingga kita mengajak masyarakat dalam saat itu dalam loka karya untuk menentukan bagaimana proses perencanaan program ini nanti berjalan, kemudian implementasinya mau dimana saja, kemudian cara mengawasinya seperti apa, dan sanksi serta reward yang diberikan nanti apa. Nah semuanya itu berasal dari masyarakat, karena apa? Karena kita sudah megang pemimpinnya tadi, mereka kan sangat patuh sama pemimpin, jadi ketika camat atau kapal desa yang mengajak untuk membicarakan ini, semuanya terlibat, jadi tidak hanya masyarakat tapi kita melibatkan juga puskesmas, kapal desa, tokoh agama, tokoh adat, sekolah, juga masyarakat-masyarakat yang kita lihat bisa memiliki potensi untuk menjadi figur di masyarakat. Kemudian tidak lepas hanya sampai ke partisipasi, tapi kita juga mengadakan sosialisasi, karena peraturan apalagi baru itu penting untuk disosialisasikan. Dan pelatihan tentang rokok khususnya, sehingga tidak hanya sekedar kebijakan, tapi masyarakat juga tahu sebenarnya kebijakannya ini apa sih, manfaat yang mereka rasakan apalagi ketika mereka menjauhi asap rokok. Pelatihan tidak hanya dilakukan kepada tenaga kesehatan, tetapi juga kepada remaja, remaja sekolah. Hasil intervensinya, pada tahun 2013, ini keluar SK Cama, kemudian dari sembilan desa, itu dikeluarkan peraturan desa tentang KTR supaya lebih mengikat, karena yang bagaimanapun yang paling tahu karakteristik daerah atau desanya adalah sikap desanya itu sendiri, masyarakat desa. Sehingga sanksi serta evaluasinya diserahkan kepada masyarakat, apa yang akan dibuat. Kemudian 54 dari 82 area, ini dilabeli KTR, dan ada petugas pengawas KTR. Nah, yang daerah yang dilabeli KTR itu ada 8 lokasi, yaitu fasilitas kesehatan, kemudian itu bisa puskesma, sampai dengan pusku dan puskeskes yang ada di desa, kemudian taman bermain anak, kemudian sekolah, mulai dari TK sampai dengan SMA, kemudian ada tempat kerja, itu baik kantor-kantor atau institusi-institusi, tempat hajatan, angkutan umum, karena Pulau Endai itu harus menyeberangi lautnya ke kabupaten. Jadi, ada larangan juga untuk di speedboat-nya itu, jadi di kapal motornya itu tidak boleh rokok, karena sebelumnya asap rokok itu sama besar ya dengan asap motor yang dihasilkan. Jadi, itu juga dilarang, kemudian di tempat hajatan, dan di tempat yang disepakati bersama di peraturan desa. Nah, dari hasil survei tahun 2015, didapatkan bahwa 89 persen pengetahuan tentang kawasan tanpa rokok itu meningkat, dari awalnya sama sekali tidak tahu. Kemudian, implementasi KTR berjalan sangat baik di area yang sudah dilabeli KTR sebesar 63 persen. Nah, indikatornya apa? Indikator yang digunakan itu adalah berdasarkan banyak atau tidaknya pelanggaran di daerah-daerah tersebut. Jadi, tadi satuan pengawas tadi akan mengawasi, misalnya di desa ini ternyata ada pelanggaran di poskes des, gitu. Jadi, poskes des akan dicoret sehingga nanti terakhir akan hasil frekuensi berapa pelanggarannya begitu untuk dirata-ratakan. Kemudian, 57 persen kakak yang merokok di dalam rumah itu menurun dari 89 persen menjadi 57 persen di 2015. Dan tambahan satu lagi adalah, tadi kan di tempat hajatan itu juga dilabeli dengan kawasan tanpa rokok. Nah, di endikator itu uniknya setiap mereka hajatan, si pemilik hajatan itu akan menyediakan rokok. Itu sebagai, sebagai ya persembahan langsung tanggung-tanggungnya. Karena tempat hajatan sudah dilabeli KTR, maka ini bisa menghamat dana hajatan. Saving kos hingga 2 juta rupiah dan itu bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Nah, ini juga sangat dirasakan nampaknya sebenarnya sama masyarakat. Jadi, mereka ingin sekali tidak menghajikan rokok, tapi kalau tidak bisa hajikan itu kan akan bertentangan dengan adik yang ada di sana. Sehingga ketika sudah ada label KTR, mereka hanya kurang 2 menit. Oke, sangat bersyukur. Jadi, itu membantu saving dana. Nah, diskusinya yang paling penting adalah ketika kita membuat satu intervensi, kita harus melihat kultur budaya yang ada di sana. Sehingga maksudnya itu akan lebih mudah dan kebijakan yang ada tidak hanya sekedar kebijakan, tapi harus melibatkan semua sektor untuk perencanaan dan pengawasannya. Serta kebijakan tersebut harus disosialisasikan, sehingga semua masyarakat tahu. Ini tadi, ini kesimpulan yang selama 3 tahun intervensi, bahwa internalisasi peraturan pemerintah pusat atau peraturan pemerintah lokal itu terbukti efektif dengan melakukan penguatan kepada lintas sektor dan partisipasi masyarakat untuk turun serta dalam implementasi, itu adalah kunci keberhasilan dari program ini. Caranya, sebenarnya ini sudah disampaikan juga bahwa ini kan SK Caman, perlu didukung ke peraturan yang lebih tinggi, yaitu adanya PERDA dan PERUP. Yang tadi sepanjang hari ini sebenarnya sudah dibahas bahwa ini akan jadi program nasional. Dan evaluasi berkala, implementasi ini perlu dengan menggunakan tools yang lebih terstandarisasi. Jadi semua desa itu, suatuan pengawasnya itu punya tools yang terstandarisasi. Oke, ini foto-foto kegiatannya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pembicara selanjutnya harus bergantung dengan pembicara selanjutnya lagi, maka kami buka untuk dua presentan ini untuk diskusi sesi tanya jawab dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat 28 Februari, kami bertemu dengan Kementerian Pendidikan. Bertemu dengan menterinya, berdiskusi dengan menterinya, berbicara dengan menterinya, menyampaikan seluruh unik-unik kami terkait bagaimana implementasi KPR di kawasan sekolah. Anda tahu apa yang menterinya sampaikan? Saya menggaransi 100% di kawasan sekolah dan di bawah kawasan sekolah dan di bawah kawasan pendidikan, tidak ada aktivitas kawasan pendidikan, kawasan pendidikan, kawasan pendidikan. Ini bisa menjadi salah satu data saya untuk mengadvokasi ke Kementerian Pendidikan. Kenapa? Kementerian Pendidikan menyatakan begini, bahwa peraturan Menteri Pendidikan nomor 64 tahun 2015 sudah sangat signifikan menjadi peraturan yang komprehensif untuk lingkungan Kementerian Pendidikan dan di bawahnya. Tetapi apa yang terjadi, ternyata tidak seperti itu. Nah sekarang di lingkungan sekolah, sebetulnya kalau di bawah, sebetulnya apakah peraturan Kementerian ini tersosialisasi dengan baik atau bagaimana? Karena di tingkat pusat, mereka menggaransi 100%. Dan itu something impossible ketika melihat ini terjadi. Ini bisa saya menjadi bahan agotasi dengan Kementerian. Karena kemarin saya juga, secara pribadi, saya sebagai program meleduk ini tercaya, itu meng-WA seluruh staf ahli pendidikan terkait dengan kerjasama dia dengan Kementerian Pendidikan Award. Dan sampai sekarang, media pendidikan tidak kereaksi. Jadi saya kira ini akan menjadi data yang menarik, tapi saya juga membutuhkan informasi kira-kira seberapa ini sih sosialisasi peraturan negeri ini dilengkapi bawah. Karena kelihatan pendidikan cukup, kayaknya 8% ke atas, dan mereka masih meluangkan aktivitas itu. Demikian, terima kasih banyak. Ada lagi pertanyaan dari audiens? Untuk kedua persengan kita? Sudah cukup? Bu Harta saja? Baik, saya persilahkan Bu... Bu Dian. Ibu minta kontaknya dong. Ini realitanya memang di sana. Saya juga cukup terjangan dengan teman-teman di sana. Walaupun istilahnya ya guru menjadi contoh, ternyata memang saat kita melakukan survei di sana, itu terjadi. Itu terjadi. Dan sejauh mana untuk terjalisasinya peraturan Kementerian itu, kita sebenarnya tidak berisip ke situ. Hanya berpedalaman pada PP yang sudah dilakukan oleh... diterapkan oleh dua kabupaten itu. Ternyata mereka belum, masih belum. Dan untuk mereka pernah terjaman tentang penyuluhan tentang terbapa dan lakit? Tidak pernah. Jadi 17 sekolah itu. Tidak pernah. Kalau mau datangnya, silahkan. Kita kontak. Oke. Begitu Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kedua persengan kita. Nah, memang salah satu kegiatan ICTO ini adalah kita saling bertukar informasi. Jadi di mana-mana, mulai dari Nusa Tenggara Timur, Jawa, dan lain sebagainya, kita bisa mengetahui perkembangan satu dan lain-lainnya. Baik, kita lanjutkan presentan berikutnya, yaitu langsung saja, UB 55, Mbak Reni, harusnya Bu Yairi Suryo Pro Badari, tapi akan dipresentasikan oleh Mbak Reni Kuilung. Namanya kayak luar negeri banget, pokoknya Mbak Reni. Yang akan mempresentasikan terkait dengan What Factor Contribute on the Participation of Smoke Free Home Movement, a projectional study based on baseline data of peer health study in West Nusa Tenggara Indonesia. Semoga presentasinya bukan bahasa Inggris, atau ngomongnya pakai bahasa Inggris. Oke, dipersilahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, Redi Kronomenan, membuat pilih di Prof. Yairi Suryo Pro Badari, karena tak bisa datang kembali di sini. Jadi saya langsung saja, karena waktunya singkat, ini adalah skuti kerjasama dari USID, RTI, sama UGM, CHPM. Kemudian ini lebih ke arah, apa sih faktor yang mengkontribusi, partisipasi, terutama suami, untuk berkomitmen, dia tanda tangan untuk Smoke Free Home di rumahnya. Mbak di NTV ya, ini di NTV ya? Iya. Ini latar belakangnya adalah, ternyata, sebenarnya kita sudah tahu semua, kalau misalnya sudah dibahas di dua hari ini, dari Yaud, kemudian PN Conference juga. Jadi Indonesia adalah kebahayaan segara consumption di Southeast Asia, dan merupakan tiga tertinggi di dunia, kemudian dari dua, dua dari tiga. Laki-laki itu merokok, dan 80 persen, 80 persen ini adalah, terekspos dari second hand smoke. Second hand smoke exposure ini, kita lebih menekankan ke arah, ibu yang hamil. Jadi ternyata, menurut studi, dari introduction ini, berkaitan sama, badi yang lahir rendah, di low burden di sini. Dan ternyata, low burden itu sendiri, merupakan adalah, adalah, kontribusi untuk, kematian neonatal itu sendiri, yang ada kaitannya sama, masalah kesehatan di luar. Jadi di sini, kita menggagas suatu, suatu, ini ya, intervensi baru, gimana sih, kalau misalnya kita, kita meledain, smoke free homes intervention ini, sudah dilakukan, dari tahun 2015, di NTB, kita ada di dua lokasi, kontrol sebelumnya, saya menjelaskan dulu, ini ada di NTB, sebagai intervention area, dan di BIMA itu, sebagai kontrol area, dimana memang, tidak ada intervensi sama sekali, jadi kita ingin membandingkan, bagaimana, SAS di sana, dan seberapa sekses SAS itu, dilaksanakan di Nord, kemudian kita ingin membandingkan, antara, Lombok dengan BIMA. Nah di sini kita ada, tiga, di intervensi, yang pertama kita pakai, masih media campaign di sini, jadi intervensi, ini cuma di intervensi area, jadi selama, periode sejanya, kemudian, ini kita fokuskan, selama, proses hamilnya itu sendiri, jadi kita, mulai dari, ibu hamilnya itu, kita sini kan, sesuai, sesuai sama, kriteria penelitian, kemudian di situ, nanti, kita adakan, empat kali itu, di unit, dari tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan, ketika melahirkan, kemudian kita sampai, kita sampai, seberapa jauh, si impact SHS itu sendiri, terhadap, lombok berhubungan itu, jadi kita di sini, juga mempunyai,